menusuk Skyler sampai mati Hey guys, it's Nessie and welcome back to Nero So yang namanya ajal, gak ada yang tau kapan tibanya Ada orang-orang yang baik-baik saja, tanpa penyakit apapun, keesokan harinya meninggal Ada yang sudah berpuluh-puluh tahun menyetir mobil, tapi suatu hari tidak sengaja masuk ke jurang Ada orang yang setiap hari jalan ke masjid, tapi suatu malam diserempet motor Dan ada orang yang sudah expert puluh-puluh tahun berlayar, tapi suatu hari kapalnya tertelan badai Apa yang aku coba bilang adalah, kita gak tau apa yang sudah ditulis oleh Tuhan saat kita ngomongin ajal However, beberapa kali di hidupku aku pernah denger orang yang cerita bahwa orang terdekat mereka seakan mempunyai pirasan atau inkling bahwa ajalnya sudah dekat So sebelum kita mulai video ini, aku mau tanya kalian Apakah kalian punya pengalaman serupa? Dimana orang terdekat kalian? Atau kalian pernah denger cerita tentang orang-orang yang sepertinya punya firasat bahwa mereka akan meninggal? Kalau iya, please komen di bawah But anyways guys, hari ini kita bakal bahas dan liat-liat Popsi yang terakhir, orang-orang yang akan menemui ajalnya yang paling seram So without any further ado, stop snub-snub Cause shit's about to go down Kita bakal mulai video ini dengan Libby German dan Abby Williams Pada 13 Februari tahun 2017, sepasang sahabat Libby dan Abby dari Delphi, Indiana pergi hiking Seperti normalnya anak-anak seumuran kita, Libby dan Abby pun foto-foto Dan Libby sempat nge-post fotonya Abby di Snapchat Dimana Abby sedang jalan di satu jalur kayu yang sudah tidak dilalui sama kendaraan lagi So sore itu Abby dan Libby mustinya dijemput salah satu orang di keluarganya Tapi ternyata foto yang dipost tadi adalah foto terakhir dimana mereka terlihat hidup Karena keesokan harinya, badan keduanya ditemukan sekitar 1,3 km dari tempat mereka hiking Sudah tanpa nyawa Polisi lalu mempublikasi dua foto yang diambil Libby Yang tertangkap di handphonenya Libby Yang menunjukkan tersangka pembunuh mereka berjalan di jembatan yang sama Jalur kayu yang tadi Sampai hari ini, pembunuh mereka belum juga ditemukan Namun banyak orang yang percaya bahwa kita bisa melihat sesuatu bersembunyi di dua Snapchat yang dipost oleh Libby Dan polisi percaya bahwa apapun itu kemungkinan besar adalah pembunuh mereka berdua Karena dari hasil forensik ditemukan bahwa mereka terbunuh hanya beberapa menit telah Snapchatnya dipost Oh, that is so awful Next Next ada Agus Waluyo Pada awal tahun 2018 ini, tepatnya Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2018 Ada kecelakaan maut di Tanjakan MN Subang, Jawa Barat Dimana ada 27 korban jiwa tertabrak bus yang membawa rombongan pariwisata Salah satu korban pemotor bernama Agus Waluyo Sehari sebelum kejadian, memasang sebuah status di Facebook yang bertuliskan Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna Imam Shafi Postingan tersebut membuat banyak orang percaya bahwa mungkin Agus mempunyai inkling atau firasat bahwa ia akan meninggal Karena bukan hanya itu, empat hari sebelumnya Agus juga memasang status yang bertuliskan Kita harus menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini sangat tak terbatas Dibatasi oleh kematian yang kedatangannya bisa sangat tiba-tiba atas kehendak Allah SWT Dan jika kita mati, maka tidak ada satupun sekecil apapun yang bisa kita bawa di dunia ini Dan empat hari kemudian, dia mati Well, so banyak orang yang percaya bahwa ini bukan kebetulan Tapi banyak juga yang kekeh bahwa status-status macam ini tuh sering banget di post Jadi mungkin aja, it's a coincidence Kalau kalian ada di pihak yang mana? Apa kebetulan? Atau memang mungkin dia sudah punya firasan? Komen di bawah Next Next ada kasusnya Riva Steenkamp Pada 13 Februari tahun 2013, seorang model dari South Africa bernama Riva Ngepost sebuah tweet yang berisikan Apa planmu untuk cintamu besok sehari sebelum hari Valentine? Riva menghabiskan liburan itu dengan pacarnya Oscar Pistorius Yang merupakan seorang atlet olimpik dari South Africa Yang juga dikenal sebagai Blade Runner Pas pada tengah malam di rumahnya di Prestoria Oscar menembak dan membunuh Riva dari luar kamar mandi Dimana Riva bersembunyi darinya Oscar berbohong kepada polisi-polisi dan bilang bahwa dia pikir Riva itu adalah maling Tapi tetangga-tetangga mereka bersaksi Mereka mendengar bahwa Oscar dan Riva ini habis bertengkar Dan dari SMS-SMSnya terlihat bahwa Oscar ini adalah orang yang sangat jealous Orang yang gampang cemburu dan punya short temper Jadi dia gampang banget marah Orang tua Riva juga bersaksi bahwa anaknya Walaupun baru pacaran 3 bulan Sering banget berantem sama pacar yang satu ini Dan mempunyai rencana untuk memutuskan hubungannya dengan Oscar Setelah pengadilan Udah terlalu banyak bukti yang dikumpulkan Oscar dihukum 6 tahun di penjara Atas pembunuhan Riva Ugh, scary Dan pos terakhirnya kayak Apa yang akan kamu lakukan besok Untuk pacarmu, untuk cintamu Pernyata pacarnya dia yang akan dilakukan Buat dirinya is killing her Bunuh dia Next Next ada Mitch Lucker Lucker, Lucker Kayak ada yang bilang-bilangnya Lucker Ada yang bilang it's Lucker Pada 31 Oktober 2012 Mitch Lucker Penyanyi inti dan frontman dari band Deathcore Amerika bernama Suicide Silence Bersiap-siap untuk menghadiri pesta Halloween 31 Oktober Halloween Dan malam itu sebelum berangkat Dia ngepost sebuah foto Dimana ia terlihat menggunakan makeup tengkorak Kayak tengkorak Meksiko gitu Dan menulis di captionnya The dead are living Atau bahasa Indonesia-nya Para mayat lagi hidup Seakan ia memprediksikan takdirnya sendiri Karena hanya beberapa jam setelah foto itu di post Dari 1 Oktober 2012 Mitch meninggal karena kecelakaan motor Yang disebabkan oleh pengaruh alkohol Di Huntington Beach, California God, the dead are living Para mayat masih sedang lagi hidup Next Next ada kasusnya Skylar Nees Skylar dari West Virgin-nya Adalah seorang gadis berungur 18 tahun Yang dibunuh oleh kedua sahabatnya Sheila Eddy dan Rachel Shove So basically kayak normal teenagers Kayak remaja pada umumnya Adalah yang namanya berantem-berantem dikit Sensi-sensian Atau debat Terus nanti bagikan lagi So basically ketiga sahabat ini Sedang melalui salah satu episode berantem ini So Skylar suka mendokumentasikan perasaannya di Twitter Dan pada suatu malam Rachel dan Sheila Meyakinkan Skylar Untuk ketemu sama mereka Dan berbicara Untuk mendiskusikan apa yang terjadi So untuk bertemu sama dua sahabatnya ini Skylar menyelinap dari rumahnya Pada tengah malam Pada 6 Juli 2012 Sebelum menyelinap keluar itu Skylar sempat nge-tweet dua kali Dan tweetnya berisi You're doing shit like that Is why I will never completely trust you Kamu ngelakuin hal-hal seperti itulah Yang bikin aku gak bakal bisa percaya sama kamu sepenuhnya Dan diikuti dengan retweet yang berisikan All I do is hope Dan mestinya dia mengikuti intuisinya Untuk tidak percaya sama dua sahabatnya itu Karena 48 km dari rumahnya Skylar Kedua sahabatnya ini Decided memutuskan untuk Menusuk Skylar sampai mati Hanya dengan alasan Bahwa mereka tidak suka Sama Skylar 6 bulan setelah Skylar dibunuh Rachel baru mengakui perbuatannya Dan menunjukkan investigator Dimana mayat Skylar Berada Kedua sahabat Skylar Ditangkap dan Masuk jarang Yang aku bingung adalah Ada tiga orang Jadi Skylar ini Sahabatan sama dua orang Yang punya potensi untuk jadi pembunuh Dude Next Oke guys Dan ini yang terakhir Ini adalah ceritanya Alex Sullivan Pada 20 Juli tahun 2012 Alex Sullivan Sangat-sangat antusias Untuk merayakan ulang tahunnya Ke-27 Dengan menonton screening Midnight The Dark Knight Rises Saking antusiasnya Saking happy-nya Dia nge-tweet Hashtag The Dark Knight Rises Oh man One hour until the movie And it's gonna be the best birthday ever Oh man Satu jam lagi Sampai filmnya dimulai Dan ini bakal jadi Ulang tahun Yang terbaik Lalu dia pergi masuk teater Dan film pun dimulai Sampai baru 30 menit Setelah filmnya Mulai termain Alex menjadi salah satu Dari 12 korban meninggal Di pembunuhan masal Yang dilakukan Oleh James Egan Holmes Dan yang serem adalah James Holmes Sudah merancanakan Pembunuhan ini Berhari-hari Ia datang Memakai body armor Masker gas Dan juga Helm Dia memasuki bioskop Melalui exit door Pintu exit Pintu keluar Yang terbuka Lalu memasang granat gas Dan menembaki Para penonton Jadi disaat Alex nge-tweet Bahwa ini akan menjadi The best birthday ever Ulang tahun yang terbaik Hanya James Holmes Dan Tuhan Yang tahu bahwa Dia mungkin Akan menjadi salah satu Korban Pembunuhan Kejam ini Tiga tahun kemudian Pada 2015 James Holmes Dijatuhi Hukuman penjara Seumur hidup But still Aku rasa ini adalah Yang paling Heartbreaking Bener-bener Kayak Alex ini Cuma pengen merayakan Ulang tahunnya Dan dia excited banget Buat nonton The Dark Knight Rises Tapi lalu ada orang gila Yang ngambil Nyawanya Tapi kalau misalnya Kita lihat tweet yang terakhir ini Seakan kayak dia Gak punya clue sama sekali Bahwa dia mungkin Akan menjadi korban Tentara ada beberapa Di list ini Yang terlihat Seakan-akan Tuhan memberikan clue Atau orang-orang ini Mendapat virasat Bahwa mereka akan meninggal So what do you guys believe? So I wanna know what you guys believe Aku mau tau Apa menurut kalian Apa yang kalian percaya Apa kalian percaya Bahwa orang mungkin Akan mendapatkan virasat Jika misalkan ajalnya Sudah dekat Atau hal-hal ini Hanyalah kebetulan So please komen di bawah Komen di bawah Kalau misalkan kalian punya Ciri kita sendiri Kalau misalkan orang yang dekat Sama kalian Atau kalian tahu Orang yang mendapatkan virasat Atau orang-orang yang Ngetweet Atau ngepost sesuatu Sebelum ajalnya Yang seakan menjadi Clue Atau hint Semacam petunjuk gitu Atau tanda Bahwa mereka Akan menemui ajalnya Please ceritain di bawah And please send prayers Doin orang-orang Yang kita bahas malam ini Dan as always Komen di bawah Ide-ide buat Neror-neror Selanjutnya But other than that I hope that you guys Enjoy this video Kalau misalkan kalian Suka video ini Klik like-nya Follow aku di Instagram Dan Twitter Nasi jajaja Dan subscribe ke channel ini Juga nyalain notification-nya Biar kalian tahu Kalau misalkan aku upload video baru Karena aku gak sabar Buat ketemu kalian lagi Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video